Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasan Suharna, tinggal di Bekasi, Ewa Barat, pinggiran Ibu Kota. Akhir-akhir ini kita setiap hari mengikuti berita perkembangan pandemi COVID-19. Beberapa waktu lalu kita sudah begitu gembira dengan turunnya angka kesakitan atau jumlah orang yang didawat, angka kematian dan sebagainya yang terkait dengan infeksi COVID-19. Namun belakangan kita dikejutkan lagi dengan meningkatnya kembali infeksi COVID-19. Baik itu yang berasal dari luar negeri atau yang berasal dari transmisi lokal. Dalam perkembangannya ternyata secara alamiah memang virus COVID-19 ini selalu seperti hanya virus-virus yang lain itu mengalami namanya mutasi, artinya mengalami perubahan-perubahan secara natural ya. Itu karena berbagai pengaruh lingkungan, pengaruh host atau orang yang dihinggapi dan sebagainya. Nah, belakangan ini santer yang berkembang adalah varian dari COVID-19 yaitu Omikron. Nah, belakangan ini sudah masuk cukup banyak di Indonesia dari hari ke hari. Jadi, kasusnya terus meningkat dengan berbagai kejalan, namun menurut para ahli kejalanya ini tidak separah COVID-19 yang lalu varian ini ya. Tetapi bagaimanapun ini adalah harus kita waspadai, jangan sampai ini wabahnya meningkat lagi. Tentu salah satu hal yang perlu diwaspadai, kemarin ada berita bahwa sekarang sudah ada penyebaran yang disebut mutasi lokal. Itu dari luar datang ke Indonesia sekarang sudah mulai ada transmisi lokal. Nah, ini kalau sudah mulai transmisi lokal maka kecenderungan meningkat itu lebih besar. Oleh karena itu, saya mengajak dalam hari ini kepada kita semua untuk meningkatkan kewaspadaran kita dengan cara yang pertama tentu kita taati proskes, 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 Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas keluar, dan lain-lain. Apapun istilahnya, tapi itu salah satu upaya kita untuk mencegah penularan yang masif. Nah, kemudian yang kedua, upaya yang harus kita jaga adalah diri kita sendiri. Kita harus jaga imunitas kita, jaga kekurangan kita, kekebalan tubuh kita, sehingga memungkinkan terjadinya infeksi itu lebih rendah pada diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja tidak ada satu bercana, tidak ada satu wabah, atau apapun kejadian di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Oleh karena yang ketiga, tentu kita harus talakal, kita berdoa, semoga Allah melindungi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai ajakan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.